Aku raping 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 iya hebat jadi rada terlambat hatinya hebat ya masuk dalam poin run for you hari ini hari ini ini hari terakhir ya recording in progress and for your life for your life apa namanya Pak Hidayat boleh diganti ya Pak Hidayat ambil namanya udah ada hakinya Pak Hidayat udah dipisah-pisah Pak Hidayat udah saya kasih Jafri lagi kirimin lagi kirimin lagi ke saya kasih Jafri lagi baru satu nanti kelamaan ini aja bisa Pak dirinim Inim aja bisa dirinim nggak nggak tahu saya bisa kalau itu dari webinar kalau webinar kan panelisnya juga harus yang bersangkutan ntar rancu tapi Pak Hidayat tuh sepertinya pengen jadi Romo terus jadi Romo anak-anak cocok jadi brother hahaha gimana ini yang aku kirimin Jafri eh Pak Hidayat di yuk juga saya masukin jadi Prisma ada primer jadi itu opah nah itu Bukat Kajik itu yang buat relay Pak Oh itu yang buat relay Iya David ya kita udah jam sepuluh sih tunggu Pahidayat kali ya atau tunggu Pahidayat dulu masuk Oh ya mungkin lagi ganti jalan aja Kak saya rasa Oh jalan aja oke Selamat pagi Bapak Ibu sekalian selamat datang di acara webinar hari ini dengan tema mengajar pada new era di ujung pandemi kemudian kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian yang berkarya di bidang pendidikan supaya terus kekinian mengikuti perkembangan di dunia pendidikan hari ini baik eh untuk kita memulai acara hari ini kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Ibu Mari Ibu Mari kami persilahkan terima kasih Mari Romo Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus bersama-sama kita membuka webinar ini dengan berdoa atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus guru sejati terima kasih kami semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat meskipun kami belum bisa bertatap muka hari ini kami akan bersama-sama webinar untuk mendalami persoalan-persoalan kami dalam meningkatkan pelayanan kami di dunia pendidikan hadirlah di tengah-tengah kami berkatilah para pembicara dan seluruh peserta agar kami dimampukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kami serahkan semua acara ini dari awal hingga akhir ke dalam tanganmu semoga semua ini berkenan di hadapanmu dan semua usaha kami ini semata-mata demi kemuliaan namamu doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami Amin atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Baik saya akan share screen mengenai agenda acara hari ini sudah terlihat Bapak Ibu sekalian baik pada awal pertama kata sambutan akan diberikan oleh Bapak Richard Kartawijaya sebagai Ketua Yayasan umat peduli pendidikan yang disingkat dengan kata yuk kemudian dilanjutkan dengan Pak Terheru Hendarko SJ sebagai Ketua MPK KAJ dengan tema harapan terhadap guru lalu dilanjutkan juga dengan Profesor Eko Indrajit sebagai Ketua PGRI Smart Learning Center dengan topik mengajar di ujung era pandemi COVID-19 offline atau hybrid selanjutnya ditutup dan disammeri oleh Pak Hidayat juga doa penutup baik untuk menyingkat waktu mari kita sambut Pak Richard Kartawijaya yang akan memberikan kata sambutannya Pak Richard waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih Ibu Fani terima kasih bagian ini selamat pagi Pak Terheru, Prof. Eko Indrajit, ada Pak Hidayat, ada Ibu Mari, dan semua teman-teman peserta dari webinar hari ini saya sedikit mau cerita untuk mengenai YUP sehingga semua orang bisa mengerti siapa YUP itu YUP ini sebetulnya adalah satu yayasan yang dibentuk bersama-sama dengan teman-teman di Pukat KAJ dan kebetulan juga dinaungi dengan kegiatan-kegiatan yang berbau Pukat seluruhnya visi dari YUP itu adalah sebagai agen penggerak bagi kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah katolik di Indonesia dan kami mempunyai misi membantu sekolah katolik di Indonesia agar menjadi mandiri, diminati, berdaya, tahan, dan misioner yang kedua adalah membantu guru-guru di sekolah katolik menjadi lebih berdedikasi lebih profesional dan memenuhi kriteria standar profesi guru dan yang ketiga adalah membantu siswa-siswi di sekolah katolik memanfaatkan seluruh kesempatan belajar dengan baik sehingga mempunyai kepandaian untuk melanjutkan pendidikan dan kesempatan mencari pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan dunia pendidikan kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh YUP selama ini memang belum banyak ada menyalurkan beberapa beasiswa terutama ke daerah Papua di Asmat dan juga kami telah melakukan satu training KAISEN itu di Sumatera Utara yang dibantu oleh Promo Crispinus di sana nah kami baru melakukan dua itu kelihatannya dua kegiatan walaupun beasiswa itu terus menerus dan dilakukan sekarang oleh teman di Pukat nah kami mempunyai Dewan Pembina YUP adalah Monsignor Ignatius Cardinal Suhario Monsignor Ewaldus Martinus Sedu Monsignor Yulianus Sunarka SJ dan dari awan kami mempunyai Ibu Pineke Pak Hidayat dan Pak Yul ini adalah Dewan Pembina kami dan kami mempunyai pengawas dari Romo Romo moderator untuk Pukat KAJ yaitu Romo Roy Jakaria dan Pak FX Budi Santoso ini adalah para pemula dan inisiator dari YUP yang didirikan mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu nah kami hari ini mempunyai tim hanya kecil tapi kami dibantu oleh begitu banyak orang termasuk Prof. Eko Indrajit yang sangat aktif juga membantu YUP saya ditemani oleh Ibu Fani yang sekarang juga menjadi MC adalah sebagai Sekretaris Ibu Tin yang sebagai Bendahara dan Ibu Mari Sidarta dan Ibu Linda Winata yang menjadi anggota dari tim INTIYUP kecil dan ini agendanya saya nggak ubah saya nggak usah bicarakan lagi tapi hari ini mempunyai satu ide adalah sharing mengenai pengetahuan apa sih yang menjadi perbedaan apa sih harapan terhadap para guru dan bagaimana guru-guru ini bisa mengajar dengan efektif dan secara baik profesional pada waktu menyampaikan materi kepada para murid baik itu hybrid atau online atau offline yang sekarang sudah terjadi nah ini menjadi sangat menarik sekarang nah sehingga untuk menyikapi ini lebih lanjut sebetulnya kami menyiapkan aktivitas berikutnya gimana aktivitas berikutnya itu adalah tanggal 27 November kami akan buka satu sharing session dari para guru kami akan memilih guru-guru sepuluh guru dari yang memasukkan konsep kami memohon kepada semua guru yang mendengarkan hari ini itu untuk menuliskan konsep kecil singkat mungkin sekitar dua halaman atau satu halaman kemudian nanti kami menghubungi dan kita coba buatkan satu slide sehingga bisa saling sharing dan kami akan memilih sepuluh share yang paling baik dan kita coba sharingkan itu di hari Sabtu tanggal 27 November dimoderatori oleh Prof Eko Indrajit dan nanti tentu saja kami mengajak narasumber kalau berkenan Romo Heru saya minta sekali lagi untuk bantu Romo Crispinus dan Pak Fidelis saya masih mencoba juga mengajak Romo Pak Ferry Atmadi nah kalau misalkan ini sudah berhasil dan kita bisa jalan maka Januari tanggal 22 rencananya kami ingin menerapkan satu webinar yang hanya sharing mengenai KAISEN bagaimana cara menerapkan KAISEN di cara mengajar New Era yang akan diteruskan mungkin di bulan Februari atau Maret dengan menerapkan workshop KAISEN secara offline kemungkinan akan kami adakan di Jakarta nah yang acara ketiga berikutnya itu belum direncanakan secara baik jadi masih belum disampaikan rencananya pada waktu itu kita akan mempunyai narasumber utama adalah Pak Fidelis dan Pak Ferry Atmadi untuk membantu kemungkinan kita juga akan menambahkan beberapa orang lagi untuk narasumber tersebut nah pada hari ini punya sesi kami akan membagikan sertifikat yang akan ditandatangani oleh Pak Prof Eko Indrajit dan Pak Terheru bagaimana cara mendapatkan sertifikat itu karena sertifikat itu kami akan berikan secara elektronik sertifikat jadi e-certifikat nah kita bisa masuk ke dalam link dataku ini adalah linknya dan kemudian nanti kami akan membuatkan untuk setiap peserta yang telah menggunakan email itu untuk bisa mendapatkan password yang dikirim ke email masing-masing setelah itu bisa dimasukkan ke profile dan scroll ke bawah untuk melihat sertifikat yang ada dan di sini akan terlihat bahwa di dalam list bahwa ada sertifikat dari YUP yang memberikan sertifikat untuk hari ini punya workshop dan kemudian setelah itu sertifikat ini bisa anda print kalau perlu dan anda bisa mendapatkan juga kesempatan untuk mengupload 4 sertifikat tambahan sehingga anda sebetulnya sudah otomatis menjadi member dari link dataku secara gratis dan bisa menyimpan 5 sertifikat di link dataku secara gratis dan seumur hidup kalau ingin lebih mungkin bisa mengkontak mengkontak kembali ke link dataku untuk bisa menyimpan sertifikat-sertifikat lainnya yang dalam bentuk foto ataupun dalam bentuk scanning sehingga bisa tersimpan link dataku ini menggunakan blockchain teknologi sehingga tidak bisa dihapus dan tidak bisa diganti nanti sertifikat yang dimasukkan di upload itu mungkin bisa bisa kita hubungi kepada penerbitnya kepada pembuat acaranya sehingga bisa di confirm atau di legalisir oleh mereka mungkin itu yang bisa saya share sehingga bisa diketahui bagaimana bisa mendapatkan sertifikat saya mengucapkan banyak terima kasih untuk mengikuti dan saya ingin mengucapkan selamat mengikuti selamat menikmati webinar ini dan saya yakin sekali dari Rowo Heru dan Prof Eko Indrejit akan memberikan yang terbaik terima kasih semuanya Pak Terheru saya persilahkan untuk langsung mengambil alih terima kasih Pak Richard Ibu, Bapak, Suster, Dudar, Prof Eko selamat pagi izin baik saya terdengar dengan baik terdengar bagus Romo saya izin share ya meskipun bahan sudah saya kirim apakah sudah kelihatan? ya kelihatan baik terima kasih ibu dan Bapak para Suster, Budar, Pak Romo selamat pagi saya minta sahabat saya Prof Eko untuk ambil bagian dalam apa webinar ini mengenai kebijakan apa yang bisa kita tempuh bersama sebagai sekolah-sekolah katolik di lingkungan LPK LPK lembaga pendidikan katolik yang bisa menjadi sebuah orientasi ke depan maka saya mau bagi beberapa yang pertama betul saja konteks yang kedua nanti apa yang bisa saya sharingkan juga dari MPK Keuskupan Agung Jakarta dan beberapa catatan khusus menyangkut harapan untuk para guru nah tentang konteks kita tanya kapan sih pandemi akan selesai akan berakhir nggak ada yang ngerti menjadi suatu endemi seperti apa kapan tidak ada yang bisa meramalkan secara pasti harus menekuni barangkali ketidakpastian adalah kepastian itu sendiri yang pertama yang kedua ada SKB Menteri yang memang menggarisbawahi mengenai perlunya sekolah-sekolah menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas karena kalau ini tidak dijalankan dikhawatirkan ada lost generation yang cukup serius karena PJJ tidak berjalan dengan baik maka optimalisasi seperti apa yang bisa dibuat agar para siswa terlayani dengan baik ya nah pemerintah menerapkan dan mendorong adanya PT.MT dan ini tentu saja risikonya juga tidak kecil ya karena apa keselamatan para guru para siswa para karyawan kita adalah yang paling utama harus diupayakan nah tentu saja dalam soal ini ada dilema yang tidak mudah saya melihat bahwa ini bukan hanya para guru yang harus secara serius memikirkan tapi lembaga-lembaga pendidikan harus memikirkan hal ini mengambil langkah-langkah strategis agar para siswa para guru para karyawan semuanya memang berkembang nah apa yang kiranya diperlukan sebetulnya ini menjadi beberapa dasar yang saya merasa di tengah situasi yang dimana tadi saya katakan ketidakpastian adalah kepastian itu sendiri kita mesti kembali kepada tujuan pendidikan kristiani dan itu bisa dilihat dari injil dan ini menjadi bahan diskusi di kalangan pengurus Majelis Pendidikan Katolik Kaus Kupanagung Jakarta beberapa waktu yang lalu apa prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar pastinya dilupakan bagaimana panggilan itu tumbuh dan berkembang dari semua pihak karena mendidik adalah juga panggilan mengembangkan talenta anak-anak itu adalah panggilan bukan hanya menjadikan mereka apa ya manpower penaga kerja tetapi manhood orang-orang yang tumbuh dan berkembang menuju ke kudusan ini kalau mau digambarkan secara ideal tetapi yang kurang lebih mendekati realita adalah bagaimana anak-anak ini ikut serta membangun suatu budaya bersama di tengah keanekaragaman ambil bagian menjadi pemain tetapi kita tidak boleh lupa bahwa mereka adalah bersumber dari keluarga dan orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama maka mesti dipikirkan bahwa sekolah adalah bagian dari prinsip subsidiaritas yang mau tidak mau harus terus menerus menjaga marwahnya sebagai bagian dari representasi gereja dan sekolah katolik adalah komunitas tempat berdialog untuk terus-menerus mengembangkan warisan spiritual kristiani dengan warisan budaya yang terus-menerus bersinergi sedemikian sehingga pembelajaran bukan hanya persoalan isi bukan hanya persoalan bagaimana kita memasukkan muatan ilmu ke dalam semacam banking sistem untuk anak-anak tetapi sebuah kesempatan berdialog untuk mengembangkan komitmen bersama dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat disinilah keragaman sekolah-sekolah katolik perlu kita jaga bersama sehingga bahwa kita tetap ambil bagian di dalam semangat yang dikatakan oleh Paus Franciscus ketika minta maaf mengenai sekolah katolik di Kanada harus sungguh secara serius mendampingi mengundungi anak-anak memasuki kehidupan di tengah masyarakatnya nah bagian berikut yang ingin saya tampilkan adalah inilah link yang paling dasar link yang paling utama dari pendidikan kita muaranya adalah anak-anak dan LPK bersama para guru adalah mendampingi orang tua untuk mendidik anak-anak para gurulah ujung tombak kita sekolah-sekolah katolik sekolah-sekolah di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan katolik kalau kerjasama yang sungguh sinergis ini terjamin maka disanalah kita boleh mengharapkan ada sebuah pencerahan bersama orang tua terlayani dengan baik tersapa dengan baik anak-anak tidak merasa sendirian di rumah orang tua suruh dibantu di tengah segala kesulitan mereka dan para guru pun ditemani oleh pimpinan-pimpinan LPK bersama dengan kepala sekolah tentu saja kalau tidak para guru juga akan merasa sendirian nah komunitas yang seperti inilah rasanya adalah komunitas yang dicita-citakan oleh grafisimum edukat solis apalagi di tengah parents expectation yang terus berkembang bukan hanya menjadikan anak-anak itu pinter otaknya ya otaknya menjadi lebih ancer bukan hanya soal ranking bukan hanya sekedar soal bahwa mereka itu bisa lulus tentu saja tetapi sesuatu yang lebih tinggi sesuatu yang lebih menyeluruh sesuatu yang membuat anak mampu menghadapi masa depan mereka yang penuh tantangan lewat berbagai macam jatuh bangun mereka bagaimana sekolah bersama para gurunya menemani untuk ini inilah yang menjadi concern kami khususnya bagaimana merumuskan kebijakan lembaga-lembaga pendidikan katolik nah maka transformasi hidup yang seperti inilah yang rasanya mau tidak mau menjadi bagian dari perhatian kita bersama bagaimana nanti secara konkret saya kira Prof Eko akan lebih detail dimana para guru mesti mengembangkan pembelajarannya di tengah segala keterbatasan di tengah segala kemungkinan dan peluang yang ada saya tidak perlu mendetailkan ini tetapi satu poin yang buat saya menjadi penting bahwa dalam dinamik pembelajaran kami menjadi yakin refleksi menjadi kunci untuk apa untuk pengembangan hati dan rasa anak-anak sendiri bukan hanya soal kemampuan pikirannya tetapi soal nuraminya juga kemampuan menilai mana yang baik dan benar mana yang salah dan benar mana yang perlu dikembangkan dan tidak mana yang perlu dipilih untuk perjalanan hidupnya dan seterusnya tetapi itu semua tidak akan menjadikan mereka itu sungguh orang-orang yang berharga di tengah masyarakat kalau tidak terlibat maka komitmen yang real di tengah kehidupan keluarga di tengah kehidupan masyarakatnya rasanya tidak bisa tidak harus menjadi perhatian kita bersama nah kalau saya membayangkan maka pendidikan kita haruslah pendidikan yang menjadi esensi pelayanan pendidikan kita adalah bahwa kita membawa anak-anak ini bukan hanya dengan kemampuan sekali lagi bukan hanya kemampuan akademik yang hebat nilai-nilai apa mungkin juara olimpiade atau ini dan itu bukan syukurlah kalau ada itu ya tentu saja tetapi toh tidak semuanya itu keanekaragaman anak-anak harus menjadi perhatian dari sekolah-sekolah kita agar apa agar mereka kita untuk berani masuk dalam tapi kok banyak dengan berbagai macam pilihan yang sering membawa tantangan-tantangan dan peluang yang tidak mudah bagaimana mereka ini menghidupi nilai-nilai yang kita berikan lewat sekolah-sekolah kita lalu pertanyaannya tentu saja lalu apa nilai-nilainya nah saya lebih berpegang pada ini proses pedagogy kita haruslah menjadi proses pedagogy yang reflektif yang kreatif yang inovatif ya dan bagaimana dari sisi sarana-prasarana yang dengan segala macam peluang kemungkinan biarlah nanti Prof Eko itu selaku pendidik yang akan mengembangkannya nah maka olah pikir olah hati olah rasa dan olah raga tidak boleh dilupakan satu pun ketangguhan anak-anak kebugaran anak-anak itu sesuatu yang juga berharga bukan hanya soal kecerdasannya yang berharga lebih berharga lagi tentu saja soal kejujuran integritasnya dan tentu saja soal kepedulian bagi banyak anak yang lain dan bagi masyarakatnya maka pertanyaannya apa yang diperlukan saya merasa yang pertama dan utama para guru dapat mengembangkan potensi pembelajaran di ruang kelas bisa berjalan dengan baik pendidikan itu bisa berjalan dengan baik bila sinergi dari semua pihak yang terlibat entah itu pengurus yayasannya kepala sekolah staf baik tenaga kependidikan dan tentu saja dengan orang tua ini semua menjadi taruhan kita bersama yang kedua tentu saja kreativitas bagaimana kita mengembangkan di tengah pandemi yang yang memang masih berlangsung yang belum jelas kapan akan menjadi endemi tetapi yang pasti kita mesti berpegang pandemi tidak boleh menyurutkan imajinasi kita untuk terus mengembangkan kreativitas saya masih ingat bersama Prof Eko ketika awal pandemi bulan Maret dan beliau melatih para mantan gurunya dikulai sekanisius dan ini sesuatu yang berharga sangat berharga dan kemudian para guru boleh bersharing dengan banyak guru yang lain di tengah pandemi sedemikian sehingga pembelajaran di tengah pandemi itu tidak menyurutkan imajinasi mereka pengembangan learning management system sebagai sebuah sistem hybrid learning campuran nah ini nanti sekali lagi ini biarlah ahlinya sahabat saya Prof Eko yang mengembangkannya antara luring daring offline online karena memang yang masuk kan terbatas apa ya hanya yang terbatas yang dilayani pasti tidak yang di rumah juga harus terlayani dengan baik bagaimana itu bisa dilakukan saya merasa ini menjadi tuntutan dari semua pihak dari pengelola sekolah dari yayasan sekolahnya bahkan juga kesadaran para orang tua untuk mendukung semua ini tentu saja dukungan sarana-prasarana nah ini saya lewati saja nah ini juga saya lewati bahwa ciri khas yang utama dari sekolah katolik tentu saja adalah soal spiritualitas yang dihidupi saya menggarisbawahi kata dihidupi bukan hanya yang ditulis bukan hanya yang diungkapkan di dalam simbol-simbol di kelas tetapi dihidupi di dalam berbagai macam dimensi bagaimana kurikulum dikembangkan bagaimana program pendidikan bagaimana kultur dan kebiasaan sekolah bagaimana pilihan-pilihan kegiatan metode pembelajaran yang holistik seperti apa yang dikembangkan tadi sudah dikembangkan mengenai sistem kaisen misalnya bagaimana pengembangan staf guru dan lain sebagainya spiritualitas pendidikan kristiani mesti terwujud terungkap di sana nah maka harapan untuk para guru seperti apa ada sejumlah hal yang bagi saya menarik dan perlu saya garisbawahi bahwa pembelajaran pembelajaran mesti berpusat bagaimana siswa belajar bukan hanya bagaimana para guru menyampaikan bahan pembelajaran bagaimana siswa belajar dengan penuh semangat juga di tengah kesulitan yang ada haruslah menjadi perhatian kita bersama dan itulah keunggulan proses yang harus terjadi maka saya menggarisbawahi apa yang kami senantiasa dengungkan pada banyak pihak bahwa anak-anak itu di tengah kebersamaan mesti merasa terlayani secara personal juga urah personalis menjadi sangat penting bahwa di tengah kebersamaan itu secara pribadi-pribadi ambil bagian dalam kebersamaannya beberapa waktu yang lalu anak-anak di tempat kami itu di skanisius itu masih sangat asing dengan temen-temennya dengan gurunya yang biasanya ceretnya bukan main dengan say hello dan ini itu karena sekian lama tidak ketemu semua tunduk lalu berjalan hanya melihat satu meter di depannya nah ini sesuatu yang ada yang hilang keceriaan anak bagaimana mereka bisa mulai dari ruang kelas yang sedikit dari perjumpaan itu mereka adalah men and women for and with others manusia dan wanita yang hidupnya bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk dan bersama dengan sesamanya multi channel learning sistem perlu ditembangkan oleh pimpinan-pimpinan LPK oleh para guru sehingga buku-buku yang mungkin bisa diberikan pada anak-anak juga perlu bukan hanya buku paket tetapi sesuatu yang lebih dan anak-anak dengan tahapan masing-masing mereka terlayani maka saya menyebut sebagai differentiated curriculum anak-anak bisa dengan masing-masing talenta ada yang lima ada yang dua ada yang mungkin dua setengah ada yang tiga ada yang satu setengah dan lain sebagainya supaya jangan ada orang yang memendamkan talentanya menyembunyikannya betapapun satu talenta itu kalau di dalam teks kitab suci itu itu berharga karena itu enam ribu dinar ya maka itu sangat berharga anak-anak yang diserahkan Tuhan kepada kita anak-anak yang sangat berharga jangan sampai mereka tidak terlayani secara optimal nah berikutnya mengenai multi-based learning system silahkan nanti Prof Eko aja yang menjelaskan yang berikut yang kelima adalah bahwa anak-anak perlu diajak untuk mungkin menemukan hal-hal baru sebagai sebuah kebiasaan mungkin model-model research paper akan menerapkan high order thinking untuk anak-anak para guru tidak hanya memberikan hafalan tetapi membuat anak untuk menemukan sesuatu dan itu harus menjadi kebiasaan maka kesimpulan bukan hanya bahan belajar yang harus dihafal tetapi sebuah hasil yang perlu dikaji juga kenapa ini dari mana kok ada seperti ini ya sehingga anak-anak mulai ngerti problem solvingnya itu sampai di hal-hal yang mungkin lebih mendasar para siswa juga perlu didampingi oleh para guru untuk memilih kegiatan-kegiatan macam-macam hal yang lain ekstra kurikulernya yang memang sesuai minatnya dan peluang-peluang yang bisa dikembangkan di sekolah ya sehingga kalau saya merumuskannya perlu suatu keseimbangan formatif untuk anak-anak head heart and hands ya bukan hanya kotak yang pintar tapi hatinya juga cerdas tangan-tangannya juga terampil lewat itulah maka belajar yang mengembirakan yang punya makna nah sekali lagi biarlah itu ahlinya nanti itu Prof Eko tetapi satu poin yang bagi saya menjadi penting ibu bapak para senior para guru enggak perlu lagi mendewa-dewakan greeting greeting greet anak-anak your child's character is more important than the next weight saya kira ini harus menjadi pegangan bersama anak-anak dengan berbagai macam ragam bakat dan minatnya di sekolah-sekolah kita perlu kita layani dengan baik ini beberapa sumber bisa dibaca maka pendidik yang diharapkan itu macam apa adalah orang yang memberi inspirasi bagi saya yang inspiratif yang membuat anak itu siap untuk melompak dan educators are witnesses yang saksi dan ini sudah cukup lama paulus ke-6 dalam evangelization of the modern world young people of today listen more willingly to witnesses and if they do listen to teachers it is because they are witnesses bapak jadilah orang yang ada saksi yang memberikan inspirasi beberapa yang saya kira saya bisa lewatin nah ini yang kami buat di MPK Keuskupan Agung Jakarta mengapa kita perlu profil standar dan indikator yang perlu dicapai bapak kardinal sendiri memberikan pengarahan pada kami pendidikan berarti memberikan kacamata pada anak-anak dan kacamata yang pas kacamata yang mampu membawa anak-anak untuk membaca lingkungan hidupnya semakin menjadi terang dan mampu mengambil sikap yang benar maka dalam terang itulah kami mencoba untuk meremuskan bagaimana pendidikan di Keuskupan Agung Jakarta di lingkungan MPK kalau ini bagian Permendikbud 22 tahun 2020 ya kan enam pilar yang disebut sebagai pilar untuk profil pelajar Pancasila maka kami juga mencoba merumuskan lalu bagaimana MPK mengambil itu bagaimana profil pelajar Pancasila yang khas MPK di Keuskupan Agung Jakarta saya kira semua MPK menurut saya wajib membuat ini nah kami akhirnya memilih ini ada lima sistem nilai yang perlu dihidupi oleh para guru pimpinan sekolah lembaga pendidikan dan akhirnya tentu saja harapannya akan membawa anak-anak kita untuk itu anak-anak yang berintegritas yang tahu bahwa nyontek itu tidak benar yang tahu bahwa integritas intelektual harus menjadi bagian dari perjuangannya yang tahu bahwa integritas moral ke depan menjadi taruhan di tengah banyak maraknya korupsi di negeri ini yang tahu bahwa kita memiliki sebuah prinsip religius yang kuat tetapi juga mampu untuk bersilaturahmi dengan begitu banyak orang dari latar belakang religiusitas yang berbeda yang berikutnya bahwa orang yang terus-menerus memiliki grit yang semakin kokoh untuk tumbuh dan berkembang menjadi peduli punya sikap entrepreneurship yang sungguh bisa diandalkan karena lincah punya agility tetapi juga tetap mampu untuk rendah hati di dalam pengembangan kepemimpinannya dan ini hanya mungkin kalau gurunya juga mulai menghidupi nilai-nilai itu di sekolah para pimpinannya menghidupi ini semua di sekolah agar dengan demikian anak-anak juga terinspirasi untuk mengembangkannya Bapak Ibu saya tidak ingin panjang lebar supaya nanti kesempatan untuk Prof Eko menjadi lebih leluasa terima kasih Tuhan memberkati Romo Pater Heru terima kasih untuk sharingnya mungkin saya lontarkan satu pertanyaan Pater yang ada di Q&A yang bertanya saya bacakan saja langsung mungkin bisa dijawab langsung apa yang menjadi esensi dari pembelajaran blended learning apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah untuk menjalankan blended learning tersebut dan apakah ada perbedaan antara blended learning dengan hybrid learning itu Romo ya setahu saya nanti kalau saya salah dikoreksi oleh Prof Eko yang lebih mustinya ini menjadi bagian dari Prof Eko punya bahan ya mungkin dari pengalaman saya begini atau set sebuah bahan pemikiran bagaimana campuran antara offline dan online ini kedua-duanya terlayani pada saat yang sama dan anak-anak bisa bergiliran masuk apa ya dari waktu ke waktu misalnya sedemikian sehingga sapaan face-to-face interaction bisa jadi tetapi karena karena untuk offline atau face-to-face interaction ini masih harus terbatas masih ada campurannya dengan onlinenya ya yang ada di rumah tapi jangan sampai yang di rumah ini tuh kemudian karena karena PT MT lalu ditinggalkan lalu hanya diberi PR enggak bagaimana kelas itu equit untuk hal ini ini menjadi penting dan ini penyelenggara pendidikan ini juga urusan para guru ini urusan para kepala sekolah yang harus mendesain sedemikian sehingga nanti kalau saya salah saya tolong dikoreksi baik yang di rumah maupun yang di sekolah mendapatkan synchronous learning pada saat yang sama itu aja prinsipnya Pater kalau saya dengar menyimak apa yang Pater katakan mungkin saya mengatakan satu bahwa prinsip prinsip katolik tetap harus ada di dalam cara kita mengajar cara kita belajar bersama dan yang kedua mungkin jangan lupa bahwa kita terus-menerus harus berkembang dan pandemi ini justru menjadi kesempatan untuk para guru untuk yayasan untuk sekolah untuk mengatasi semua hal-hal seperti ini dan kita bisa memberikan yang terbaik agar tadi ada tiga hak head heart dan hands ini menjadi sesuatu yang luar biasa yang mesti dikembangkan oleh para murid dan ini harus difasilitasi oleh guru sekolah dan yayasan begitu ya Pater ya mungkin kita masuk dulu ke Prof Eko nanti kita akan teruskan tanya-jawab saya lihat pertanyaan-pertanyaan sudah mulai masuk enggak cuma untuk Prof Eko tapi juga untuk malah untuk Pater saya persilahkan Prof Eko Baik Pak Richard apakah suara saya terdengar dengan jelas jelas sekali ya terima kasih terima kasih Pater Heru yang sudah memulai dan saya akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Pater Heru selamat pagi menjelang siang kepada seluruh bapak ibu kepala sekolah para guru suster Romo yang hadir dalam acara pada hari ini saya dikasih judul kalau Romo Heru tadi judulnya itu esai jadi jawabannya esai saya itu gampang sebenarnya judulnya offline atau hybrid nah saya dapat multiple choice Romo jadi jawabnya hybrid udah gitu aja ya selesai Pak Richard karena saya dapat pertanyaannya mengajar di ujung era pandemi Covid-19 offline atau hybrid saya akan menjembatani dulu dengan berbagai hal dan saya sangat senang sekali yang disampaikan oleh Pater Heru sebenarnya sangat selaras dengan yang akan saya sampaikan apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa pandemi lesson learnnya apa sih ternyata lesson learn yang paling menohok kita menurut kami saya sebagai orang tua sebagai guru sebagai dosen adalah seyogianya kita itu harus membiasakan diri semenjak kecil untuk belajar secara mandiri dalam berbagai situasi dan kondisi kalau ini sudah tercipta mau pandemi mau perang mau endemi mau ada apapun saya rasa tidak akan pernah ada masalah dalam masyarakat kita yang membuat kita kelabakan adalah karena kita lupa pada esensi belajar atau proses pembelajaran itu sendiri yang pada hakikatnya ada hakikat kemandirian berasal dari dalam nah inilah yang membuat sekarang banyak huru kelabakan banyak sekolah kelabakan karena pendidikan Indonesia selama ini terbiasa nyuapin 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 orang sehingga ketika yang mau nyuapin itu gak ada secara fisik semua langsung bingung harus ngapain jadi inilah saya rasa yang menjadi hal permenungan kita bersama karena kita tadi seperti yang Romo katakan tidak tahu abis ini ada pandeminya terus apakah ada virus baru atau tidak apakah nanti akan terjadi perang atau tidak atau mungkin nanti terjadi bencana alam atau tidak nobody knows tetapi kalau kita mengatakan bahwa pembelajaran itu adalah proses yang sebenarnya sangat manusiawi sehingga dalam kondisi apapun kita sebagai pribadi harus mengusahkan untuk bisa mendapatkan sesuatu maka nampaknya dalam lingkungan apapun yang terjadi seorang guru seorang kepala sekolah seorang siswa dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi kenapa hal itu berani saya sampaikan karena definisi pembelajaran dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah yaitu interaksi antara peserta didik dan pendidik serta sumber belajar dalam berbagai lingkungan belajar ada kata sekolah di situ tidak ada ada kata papan tulis tidak ada ada kata internet tidak ada ada kata guru tidak ada yang ada adalah pendidik artinya siapa ya kita semua adanya adalah interaksi apakah dikasih tahu interaksinya harus tatap muka tidak juga tapi segala jenis interaksi di situ ada tulis sumber belajar apakah artinya hanya buku tidak ada juga di situ dan di situ juga dikatakan lingkungan belajar apakah artinya hanya di dalam kelas tidak juga jadi mungkin salah kita sendiri dengan mindset kita yang mengatakan bahwa cara belajar yang paling benar itu adalah di sekolah ada gurunya ada papan tulisnya ada projektornya ada tempat duduknya ada bukunya nah kita menganggap 80-90 proses proses pembelajaran hanya ada di ruang-ruang seperti itu nah padahal inilah definisi proses pembelajaran jadi kalau kita ingin merefleksikan diri dengan adanya pandemi ini jangan-jangan kita juga ditegur oleh yang maha kuasa karena kita lupa pada proses pembelajaran itu sendiri dan Romo sudah mengatakan pendidikan asalnya dari rumah seperti itu dan marilah kita sama-sama sekarang kembali lagi ke hakikat dari proses pembelajaran itu sendiri jadi kalau ditanya dari awalnya model belajar itu sudah blended sudah hybrid gitu ya karena by definition bisa pakai apapun dari manapun dengan cara apapun nah sekarang ada pertanyaan tahu dari mana sebuah proses pembelajaran itu sudah berhasil ini penting karena banyak sekali guru-guru yang mengatakan yang penting saya sudah menuntaskan konten nah menuntaskan konten itu artinya pokoknya harus ngajar selesai semua dia ngomong berbusa-busa di zoom berjam-jam di zoom sampai bahannya habis tapi yang namanya proses pembelajaran itu baru berhasil apabila adanya perubahan yang relatif permanen terhadap perilaku potensi kompetensi atau kapabilitas peserta didik jadi yang paling tahu proses pembelajaran itu berhasil atau tidak bukan gurunya tetapi kejujuran dari peserta didik itu sendiri nah jadi bapak ibu kita boleh berbusa-busa berbicara bahwa kita sudah mengajar kita sudah memberikan yang terbaik tapi apabila peserta didik merasa belum atau tidak mendapatkan apa-apa mata pada hakikatnya proses pembelajaran belum mencapai hasil nah sekarang orang bertanya kalau gitu itu apa yang membedakan dengan pendidikan formal mengapa kita menyekolahkan orang-orang ke pendidikan formal apa bedanya guru-guru di pendidikan formal dengan guru-guru di pendidikan non-formal atau bahkan informal karena dalam pendidikan formal yaitu LPK itu karena kita membuat proses yang terstruktur sistematis sistematis dan terencana agar apa agar peserta didik dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan kenapa harus terstruktur sistematis dan terencana karena kita punya keterbatasan waktu kita punya keterbatasan sumber danya dan kita punya janji kepada orang tua yang mempercayakan anak-anaknya di sekolah kita inilah bedanya pendidikan formal dengan pendidikan non-formal atau informal nah demikian kalau ditanya apakah arti offline hybrid atau blended yang dikenal semua itu pada dasarnya adalah strategi atau metode penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran itu bukan proses pembelajaran itu sendiri ya jadi ini adalah cara kadang-kadang cocoknya offline kadang-kadang online kadang-kadang hybrid kadang-kadang blended berbeda-beda tergantung tujuan pembelajarannya apa karakteristik peserta didiknya seperti apa lingkungan yang dihadapi sekarang sedang seperti apa kita pilih strategi yang cocok nah itulah makna sebenarnya dari pembelajaran itu sendiri dengan demikian Bapak Ibu kalau kita berpegang peteguh pada definisi-definisi tersebut maka kita tidak perlu khawatir mau ada pandemi mau ada bencana alam mau ada perang kita tidak usah khawatir akan berhentinya proses pembelajaran jadi mari kita back to basic nah ini saya mengamini yang disampaikan Romo Heru tadi ya pendidikan dimulai dari rumah orang tua pendidiknya dilanjutkan di sekolah guru pendidiknya dalam sebuah lingkungan sekitar masyarakat pendidiknya jadi inilah sesungguhnya makanya dalam perjanjian apa janji nikah itu kan disampaikan bahwa kita bersedia mendidik anak-anak kita secara katolik dengan baik dalam suka dan maupun dalam duka nah jadi kalau sekarang sedang dalam kondisi pandemi kita menganggap ini kondisi duka ya kita harus tetap bertahan pada janji pernikahan kita memberikan yang terbaik bagi mereka bukan mengeluh bukan istilahnya menyangkal atau bahkan membebani tugas pendidikan rumah itu kepada pihak yang lain nah mari kita reality check sekarang ini data paling baru yang saya dapat ketika terjadi pandemi 16 Maret 2020 kita pulang semua ke rumah untuk belajar dari rumah semua terlihat kaget dan gagap sekarang setelah pandemi hampir usai banyak guru yang gembira anak-anak kembali ke sekolah dan beberapa sekolah mulai kembali anak-anaknya luring eh sekarang saya dapat kabar lagi dari berbagai pihak anak-anak baru beberapa hari sekolah merindukan suasana dari kembali wah nah ini suatu yang menarik ini ya nah jadi ini apa artinya bagi kita Bapak Ibu artinya adalah kita sebagai pendidik dan satuan pendidikan harus mampu senantiasa beradaptasi dengan berbagai kemungkinan perubahan yang tidak bisa kita kendalikan lah anak-anak merasa bosan anak-anak merasa kangen dengan yang lalu itu kan suatu hal yang tidak bisa kendalikan orang tua tidak mau menandatangan supaya anaknya kembali ke sekolah itu hal yang tidak bisa kita kendalikan ya pandemi akan terus atau tidak PPKM akan naik atau turun tidak bisa kita kendalikan bahkan peraturan pemerintah pun tidak bisa kendalikan artinya apa artinya satuan pendidikan harus agile harus mampu beradaptasi dengan kondisi apapun yang akan bisa menimpa kehidupan kita nah sekarang masalah merdeka belajar saya mau sharing sama Romo Heru ini setiap kali ketemu kepala sekolah itu yang bingung karena mau bikin kurikulum dan lain sebagainya saya cuma menanyakan satu hal aja sederhana apa sih makna merdeka belajar dalam perspektif saya paling tidak saya katakan begini kepada Yayasan dan kepala sekolah sebagai pemilik satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan formal kira-kira anda akan merancang bangun sekolah seperti apa ya kalau seandainya tidak ada peraturan pemerintahan sama sekali saya mendapatkan dua jawaban padromo jawaban pertama jawaban pertama adalah mereka yang dengan gembira dengan antusias dengan passion menceritakan cita-cita sekolah yang mereka hidam-hidamkan tapi sangat banyak yang berfikir waduh bingung kalau begitu nah loh bayangkan ketika pelaturan gak ada sama sekali mereka bingung mau mulai dari mana menurut saya ini lebih berbahaya artinya banyak penyelenggara sekolah banyak yayasan yang sebenarnya tidak siap mendidikan sekolah karena dia tidak tahu harus mulai dari mana mas menteri itu sebenarnya ingin agar merdeka belajar itu silahkan sekolah menyusun sendiri kurikulumnya memikirkan sebenarnya mau seperti apa ternyata banyak sekolah yang lebih banyak bingungnya daripada bergairahnya nah oleh karena itu ini lebih mengerikan sebenarnya ketika sekolah itu bingung harus berbuat apa nah mungkin pertanyaannya lebih sulit kalau pertanyaannya seperti ini bagaimana anda akan merancang bangun sekolah ketika peraturan dari pemerintah banyak sekali nah itu nanti PR-nya di workshop yang lain bersama Romo Heru kenapa karena sekolah katolik itu itu kan punya prinsip pendidikan katolik sudah prinsip yang jelas punya mekanisme yang jelas punya nilai-nilai yang tangguh dan sampai sekarang dipertahankan sudah berganti beberapa rezim pemerintahan dan ternyata baik-baik saja gitu kan ya bahkan mungkin banyak pemerintah yang belajar dari sekolah-sekolah katolik nah sekarang kita yang bingung menghadapi kemerdekaan yang diberikan kepada kita jadi sebenarnya ini adalah momentum Bapak Ibu sekalian momentum kita untuk bisa kembali kepada kita-kita tadi diberikan kebebasan untuk membangun sekolah yang Anda cita-citakan paling banyak mereka takut itu sama pengawas Romo pengawas pendidikan gampang sama pengawas pendidikan apa jangan pengawas pendidikannya datang setahun sekali atau tiga tahun sekali ajak pengawas pendidikan untuk membangun bersama gitu jadi pengawas pendidikannya dibawa ke sekolah ayo kita bikin sekolah sama-sama dalam tanda petik disitu mereka juga akan belajar dan mereka tahu bagaimana kita mendesain sekolah kita dengan baik dan itu menjadi pengalaman bagi mereka untuk diceritakan nah yang terjadi itu kebanyakan kita menghindar dari pengawas pendidikan nah begitu dia datang membawa SK surat gubernur surat dinas pendidikan surat menteri nah harus langsung kita gagap gitu ya karena ada terminologi yang berbeda nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ini adalah kuncinya jika satuan pendidikan ingin sukses satu tadi Romo berulang-ulang mengatakan pusat pendidikan ada di peserta didik jadi sekali lagi guru boleh bicara berjam-jam dan boleh menuntaskan pelajarannya tapi yang tahu yang mendapatkan sesuatu atau tidak peserta didik dan tahu dari mana peserta didik itu apa namanya senang belajar atau tidak mendapatkan sesuatu apa tidak lihat saja kalau sepulah itu dibuka 20 jam kira-kira mereka pengen nongkrong di sekolah nggak kalau mereka pengen banget datang ke sekolah ada tidak ada guru mereka kangen karena itu sebagai rumah kedua mereka itu artinya sudah mengarah ke besar didik jangankan itu saya sama Pak Rincar aja udah alumni masih pengen nongkrong di sekolah itu artinya sekolah berhasil membuat kita ketagihan pengen ke sekolah gitu ya tapi bukan karena disuruh gitu ya tapi karena ada yang hilang kalau tidak kesana ada kerinduan kita ingin kesana kemudian kita harus juga membedakan antara tujuan dan cara mencapai tujuan blended hybrid offline online itu semua adalah cara bukan tujuan dari pendidikan itu sendiri dan metode pembelajaran itu Bapak Ibu ada ratusan ada project based learning problem based learning authentic learning inquiry based learning contextual learning ada ratusan yang bisa Anda pilih dan semua itu dipilih apa berdasarkan kebutuhan ya mungkin satu mata ajar itu ada misalnya 12 kali pertemuan itu bisa dengan 12 metode yang berbeda setiap sesi karena sekali lagi apa yang ingin dicapai kondisinya seperti apa sarana perasaan yang dimiliki apa hambatan-hambatan apa saja disitulah kita memilih dan ketiga bukan pembelajaran kalau tidak ada interaksi dan umpan balik kenapa interaksi dan umpan balik penting tahu dari mana bahwa peserta didik kita mendapatkan sesuatu yang baru tahu dari mana terjadi perubahan permanen di dalam peserta didik kalau kita tidak berinteraksi kita tidak ada umpan balik dan lain sebagainya umpan balik itu antara siapa antara semua pihak oleh karena itu saya sarankan untuk sekolah-sekolah yang masih menjalankan hybrid atau bahkan fully online paling tidak seminggu sekali lah kepala sekolah atau guru-gurunya ambil telepon kemudian telepon 10 orang acak 10 orang acak orang tua murid dan 10 orang acak siswa tanyakan apa yang bisa diperbaiki tanyakan apa hambatan yang dialami dalam satu minggu ini nah itu adalah bagian dari umpan balik interaksi atau yang dikenal sebagai evaluasi formatif ya karena dalam hybrid ini kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah kita tidak tahu kesulitan apa yang dialami oleh keluarga dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita berinteraksi dan umpan balik bukan sematu semester sekali ya kalau satu semester sekali sudah terlambat kalau perlu seminggu sekali atau ada call center yang tiap hari menelpon secara random peserta didik di rumah maupun orang tuanya nah kemudian hasil riset mengatakan bahwa model pembelajaran jarak jauh atau yang melibatkan proses jarak jauh hanya efektif apabila satu siswa terbiasa belajar mandiri dua ada bahan pembelajaran mandiri atau yang dikenal dengan self instructional material ketiga guru bukan lagi sebagai pengajar fasilitator apapun coaching tapi guru harus naik levelnya menjadi arsitek proses pembelajaran dan yang keempat sekolah harus memiliki model self assessment yang efektif bagi peserta didik bagaimana cara membangun keempat hal ini nantikan workshop yuk berikutnya nah itu sponsor ya Pak Richard karena ini kan udah harus workshop ini gak mungkin cuman beberapa menit gitu ya nah sekarang saya akan kasih contoh apa yang harus dilakukan sekolah yang di atas kita bernostalgia dengan masa lalu yang di bawah kita akan melihat masa sekarang bapak ibu yang ikut pramuka masih ingin gak yang namanya SKU SKU itu buku kecil tulisannya adalah syarat kecakapan umum di dalam SKU itu yang buku tipis itu itu ada sejumlah kompetensi yang harus dipenuhi anak-anak pramuka untuk bisa naik tingkat jadi dari siaga mula menjadi siaga bantu menjadi siaga tata misalnya itu untuk naik kelas itu ada kompetensi yang harus mereka miliki misalnya yang saya masih ingat ya bisa mengucapkan kalimat syahadat bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya bisa tali temali dan lain sebagainya nah buku itu sudah dikasih waktu saya masuk pramuka di level awal oh gini toh cara naik pangkatnya apa yang dilakukan oleh anak-anak pramuka dia belajar sendiri sekuat tenaga soalnya pramuka itu ketemunya cuman seminggu sekali itu pun cuman 2-3 jam belajar sekuat tenaga ketika seminggu sekali ketemu saya cari pembina kemudian saya bilang pak pembina saya sudah bisa baca kalimat syahadat kemudian pembina nya bilang ayo coba baca sekarang begitu saya bisa bener dia tanda tangan saya ke tempat yang lain pembina yang lain saya sudah bisa nyanyi Indonesia Raya coba nyanyi nah bener di tanda tangan ketika semuanya sudah di tanda tangan langsung saya bisa naik dari siaga mula menjadi siaga bantu kalau gak salah itu urutannya itu namanya SKU apa bedanya prinsip SKU dengan kompetensi capaian pembelajaran tujuan pembelajaran tertentu sama saja pelah muka itu cuma seminggu sekali loh cuman 2-3 jam loh tapi kita bisa tali temali kita bisa mendirikan kemah kita bisa menyanyi bisa berkreasi banyak sekali padahal ketemunya seminggu sekali karena kita sudah tahu akhirnya di buku SKU itu apa yang akan dinilai dan menjadi target saya jadi bapak ibu sekalian kalau anda setiap mata pelajaran ada buku SKU nya dikasih semenjak anak-anak itu dari hari pertama wah mereka akan tahu apa yang akan mereka pelajari yang cepat bisa cepat yang terasa lambat akan minta bantuan temannya supaya dia bisa cepat juga persahabatan akan terjadi kolaboratif learning akan terjadi yang penting adalah ada evaluasinya titik-titik di mana dia harus mendemokan apa yang tertulis di situ di tempat lain itu hal pertama yang anda bisa lakukan secara praktis ya nah yang kedua ini masih ingat majalah Bobo kawanku kuncung apa hebatnya majalah ini hebatnya majalah ini begini Bobo itu kan seminggu sekali kalau tidak salah sebulan sekali itu seminggu sekali Bobo itu lupa aku dua minggu sebulan seminggu ya Bobo itu seminggu sekali tapi tidak pernah seminggu itu baru selesai bacanya saya orang-orang yang dapat majalah Bobo itu begitu lihat seharian dibaca sampai habis hari itu juga karena sakit asiknya Pak Terheru Romo Romo Bapak Ibu Kepala Sekolah Pak Ricat boleh gak saya tanya buku pelajaran apa buku teks pelajaran apa ketika melihat halaman anak-anak langsung pengen baca sampai ke belakang tanpa disuruh gimana cara kita membuat teks pelajaran buku teks pelajaran sehingga buku halaman 3 sampai 5 begitu kita baca gak sabar kita pakai gaca ke belakangnya seperti dulu kita membaca Koping Ho membaca Api di Bukit Menore kuno banget ya ketahuan umurnya ketahuan umurnya atau membaca Agatha Christie membaca Alfred Hitchcock atau apa makanya di luar negeri itu justru yang tebal itu adalah buku guru yang tipis itu buku siswa kenapa karena buku siswanya isinya adalah activity books sesuai sesuai dengan usianya sesuai dengan capaian pembelajarannya mau fisika serumit apapun mau matematika serumit mau biologi serumit apapun dikemas dalam bentuk activity book yang tipis buku gurunya tebal karena disitu ada unsur pedagoginya di dalam itu jadi guru pun tetap belajar siswa pun tahu bahwa oh apa ini menarik pasti karena sisinya adalah activity book oke kemudian yang ketiga kenapa saya tulis disini belajar dari pengalaman kakek dan nenek di masa lalu nah ini ada filosofinya kakek nenek kita anaknya delapan kakek nenek saya anaknya sembilan anaknya tujuh dan ketika mereka punya anak itu lagi jaman Belanda jaman dikejar-kejar Jepang tapi kok anak-anaknya bisa berhasil semua ya semuanya semuanya jadi orang hebat yaitu ayah ibu kita padahal katanya sekolahnya jauh 20 km gurunya belum tentu ada jangan-jangan ditangkep Belanda gurunya kemudian buku cuma satu dipakai rebutan anak yang delapan dan sembilan itu makanan juga terbatas gizi kurang tapi kok mereka bisa menjadi orang hebat semua ya berarti kakek nenek kita itu orang-orang yang hebat karena bisa melahirkan ayah ibu kita yang hebat jadi kalau ada orang tua yang mengeluh jaman sekarang padahal anaknya cuma dua atau tiga nah itu kesian deh katanya begitu ya nanti kita malu sama eyang kita sama opa oma kita yang bisa mendidih anak-anaknya dalam konteks yang jauh lebih sulit rahasianya apa itu tadi interaksi antara pendidik dan peserta didik dan sumber belajar dalam lingkungan belajar seperti apapun nah ini belajar dari masa lalu ya sekarang melihat masa depan jangan salahkan anak-anak yang suka main game karena yang pintar adalah yang membuat game sehingga anak-anak ketagihan nah sekarang kita harus nyari guru-guru yang pintar yang bisa membuat anak-anak ketagihan belajar gimana caranya anak-anak ketagihan belajar ya komponen-komponen elemen-elemen yang menarik di game bawalah ke ruang kelas begitu tau gak kenapa anak-anak itu seneng game karena di game itu ada levelingnya level 1, level 2, level 3 sampai level seratusan anda kalau main game pasti level 1 sampai level 10 bisa lewat Pak Richard karena gampang Pak Richard tapi orang lupa level 1 lewat itu ada kepuasan dalam diri saya level 2 lihat ada achievement dalam diri saya level 3 lihat ada rasa percaya diri dalam diri saya sampai akhirnya saya didapatkan level-level yang lebih sulit nah tapi banyak sekolah-sekolah favorit hari pertama ngasih soal yang semua gak bisa kecuali 2 orang akhirnya yang sisanya wato ini bukan untuk saya ini aku gak nyandal dah di hari pertama kita sudah mematikan spirit pendidikan dan pembelajaran nah karena apa? karena gurunya gak sabar karena gurunya bosan mungkin ngajar hal yang sama kepada siswa yang berbeda dari tahun ke tahun dan ingat game itu setiap kali lewat level Pak Richard itu game nya kasih pujian loh good luck hebat anda baru saja menyelamatkan dunia wah siapa yang tidak senang dipuji orang tua saja suka dipuji apalagi anak-anak hal-hal basic itu banyak kita lupakan dalam pembelajaran masa kini libatkan internet youtube apa namanya dunia cyber bagian bagian dari bahan pembelajaran karena hampir semua materi yang mau kita kasih ada di internet bahkan di internet lebih menarik yang ngajarnya gitu ya ingat loh kita ini arsitek proses pembelajaran arsitek artinya tidak harus kita yang mengajar tetapi kita yang mendesain proses pembelajaran selayaknya seorang arsitek rumah arsitek bangunan arsitek jembatan apakah arsitek rumah arsitek jembatan arsitek building gedung itu dia ikut ngaduk-ngaduk semen apakah dia ikut maku-maku di dinding apakah dia ikut moles-moles lantai apakah dia ikut beli pintu tidak dia hanya mendesain dia mengawasi jalannya pembangunan dia menggunakan standar dalam membangun desain itu dia datang kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu untuk ngecek dia pastikan deliverable tiap-tiap titik terjadi apa bedanya dengan suara guru di dalam kelas kalau arsitek dimulai dari gambar yang ingin dituju kita mulai dengan capaian pembelajaran kita mulai dengan tujuan instruksional kita mulai dengan target pembelajaran apa bedanya kalau dengan mereka menggunakan mesin menggunakan apa namanya traktor menggunakan bahan semen dengan kita ada ruang kelas ada rumah ada bahan pembelajaran ada internet ada youtube sama tetapi kita lah yang menjadi arsitek yang mendesain itu semua kadang-kadang ketemu kita kadang-kadang bertemu orang lain kita semua yang membuat strateginya banyak guru lupa akan pelajaran instructional design yang dipelajarinya ketika masih mengambil sekolah keguruan dan yang terakhir manfaatkanlah metode pembelajaran yang beragam yang saya katakan tadi ada lebih dari 100 model pembelajaran gamification blended learning flip classroom dan lain sebagainya bapak ibu sekalian oleh karena itu apa yang kita perlukan daring luring hybrid blended mohon maaf kalau saya sampaikan pertanyaan ini menjadi tidak atau kurang penting atau tidak relevan lagi untuk kita tanyakan dalam new normal mengapa karena yang kita perlukan sekarang adalah pola pikir atau mindset yang baru apa yang harus dilakukan oleh sekolah guru dan orang tua adalah gimana caranya agar anak-anak kita semenjak kecil menjadi individu yang ketagihan belajar dan for sure pasti mulainya dari keluarga pasti mulainya dari rumah diperkuat di sekolah diformalisasikan di sekolah dan akhirnya dibimbing oleh masyarakat sekitar jadi daring luring hybrid blended gamification flip classroom semua itu adalah metode deliverable dari proses pembelajaran bukan proses pembelajaran itu sendiri jadi teman-teman nanti mari kita sama-sama belajar yang namanya pedagogi cyber atau cyber pedagogi melengkapi pedagogi katolik yang pernah kita sudah kita miliki gimana caranya menyelenggarakan proses pembelajaran dimana hampir semua materinya sudah ada di internet bagaimana menarik minat siswa ketika mereka merasa belajar di youtube lebih menarik karena pengajarnya lebih asik bagaimana memilih metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi generasi zilenials yang mudah bosan dan tidak merasa tertarik untuk belajar bapak ibu sekalian itulah awalnya dari kami mudah-mudahan kita bisa berdiskusi atau berjumpa lebih dalam lagi dalam workshop-worship yang saya rasa sudah dipersiapkan oleh kakak kelas saya pak Richard Kartawijaya bersama yuknya saya sama pak Richard itu masih sering ketemu di sekolah kami dulu waktu SMA gitu ya pak Richard ya karena sekolahnya tetap membuka pintu gitu kan istilahnya ya dan kita tidak takut datang ke sekolah itu walaupun dengan risiko dimintai bantuan atau sumbangan nah itu istilahnya silahkan kembali lagi ke pak Richard terima kasih terima kasih Prof Eko ini salah satu bantuan kita Prof ini adalah salah satu perwujudan men for others dari kita baik Prof Eko Pak Terheru kita ternyata punya banyak pertanyaan nih yang sudah jalan ya saya coba masuk beberapa pertanyaan yang kayaknya cukup penting tadi yang dijawab oleh Pak Terheru itu sudah terjawab rasanya cukup jelas oleh Prof Eko tapi ada beberapa pertanyaan yang lebih menarik mungkin ya saya bacakan yang pertama dari grade 6 BHK ini pendidikan anak yang utama dan pertama ada di dalam keluarga bagaimana mensinergikan antara pemahaman ini dengan kondisi yang sekarang pas orang tua pasrah dibongkokkan ke keluarga ke sekolah apa ini baik outsource ke sekolah baik tidaknya sikap perilaku anak diserahkan sepenuhnya kepada sekolah ini dari dulu zaman dulu sampai sekarang nih seperti ini gitu apa yang mesti kita katakan saya berpikir bahwa ini sebaiknya dijawab oleh Pak Terheru baik baik terima kasih sebetulnya tadi Profiko sudah ngomong ya bagaimana bagaimana interaksi antara sekolah dengan orang tua ya sering-sering harus menelpon guru-guru juga harus menyapa saya kok tetap merasa enggak bisa anak diserahkan pasrah bongkokan itu juga enggak bener ya kan jadi justru pandemi ini menyadarkan kita banyak hal seperti tadi sudah dikatakan bagaimana keluarga adalah tempat penyemayan pendidikan anak-anak kita ya kalau keluarga-keluarga menjadi tidak tahan untuk itu ya tadi sudah diingatkan oleh Prof Eko ingat waktu janji perkawinan gitu yang ketiga adalah sekolah sembuhnya juga harus rendah hati iya harus berani seperti tadi sudah dikatakan jangan merasa diri yang paling hebat paling pintar enggak lah gitu kan mari kita sungguh terus-menerus menjadikan diri sebagai komunitas belajar yang tumbuh bersama dengan begitu banyak yang lain masa dengan pengawas aja takut sangat sering ketemu pengawas di sekolah pengawasnya malah belajar di sekolah kita sering datang ke sekolah ya dengan senang hati kita layani ini yang kita buat begini dan begitu dan lain sebagainya demikian orang tua orang tua mau hadir mau datang mau bertanya mau ini please anytime ya itu sekolah harus unggu open gitu kan ya dan bukan hanya itu perlu lebih proaktif tadi seperti sudah dikatakan ya kan bagaimana jadi feedback itu menjadi sesuatu yang harus disadari saling memperkaya itu aja terima kasih Prof Eko ini ada satu pertanyaan yang mungkin menarik ya dentuman profil pelajar Pancasila sebagai senjata Mas Menteri dalam memperbaiki kondisi bangsa ini pertanyaannya bagaimana peran guru terhadap progres profil pelajar Pancasila bukan sekedar pengetahuan dari informasi sehingga era disruksi ini memberi dampak positif bagi kemajuan peserta didik era 4.0 melalui penerapannya saya berpikir society 5.0 sudah mulai diterapkan di Jepang bagaimana Prof Eko ini nge-joke sedikit ya joke sedikit begini joke-nya begini saya masih ingat tuh waktu itu ada rapat di mana sama Romo Heru sama yang lain gitu ya itu cita-cita bukan apa manusia Indonesia seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah ya ditulis tuh panjang sekali yang begini bisa begini baik hati dan lain sebagian panjang sekali terus ada satu Romo yang nyeletuk kita ini ingin menciptakan orang cerdas atau menciptakan malekat ketanya begitu jadi semua kebaikan manusia ditulis disitu partner jadi dia harus pintar rajin taat beribadah yang baik kepada sesama tidak mudah marah tokoh panutan sehat jiwa raga waduh ini malaikat kayak mau bikin dan setahu saya baru satu orang yang bisa mencapai itu dan itu kebetulan anak kanisius namanya catatan si Boy itu Koki Alexander anak saya yang mau ya dalam film dalam film nah kita ini kan ingin menciptakan manusia ya dalam berbagai referensi kan dikatakan kita ingin memanusiakan manusia gitu kan yang meningkatkan kualitas kemanusiaan jadi saya rasa ya sekolah itu kita sebagai guru jadi guru guru lakukan saja yang bisa berada dalam kendali kontrolnya guru guru tidak bisa mengontrol sidang MPR guru tidak bisa mengontrol pandemi guru gak bisa mengontrol pembuatan undang-undang tapi guru bisa mengontrol ruang kelasnya guru bisa mengontrol metode pembelajarannya guru bisa mengontrol hubungan dia dengan siswanya jadi gampang saja kalau ingin mengimplementasikan Pancasila kasih contoh gitu aja Pak Richard ya kan mungkin gurunya memberikan contoh sering menyapa siswanya lebih banyak mendengarkan daripada nasehatin siswanya membantu siswanya kalau ada masalah jadi tempat curhat mengajar tepat waktu disiplin waktu nah itu rasanya interaksi antara guru dan siswa itu akan menjadi suatu hal yang menarik bukan menjadi rahasia umum di tempat kami dulu di sekolah kita ya kami masih selalu kalau ada guru kami yang dipanggil Tuhan itu kita sedapat mungkin bisa bertemu dengan beliau saking kita merasa dekatnya dengan guru kami itu nah karena apa udah merasa jadi kayak orang tua kedua gitu ya nah cuma untuk zaman sekarang guru itu diharapkan menjadi teman guru diharapkan menjadi bro menjadi brother bagi peserta didik itu sendiri jadi Bapak Ibu Pancasila itu sebenarnya adal semuanya di nilai-nilai katolik kita ikuti berikan contoh dengan baik mengajar dengan profesional berinteraksi dengan bagus saya rasa itu akan membuat nilai-nilai Pancasila terinstitusionalisasi sendiri dalam proses kita yang susah itu kalau guru menjadi pengamat politik nah itu yang sulit jadi dia ingin merubah undang-undang ya ingin merubah sistem pendidikan nah itu sudah kita wakilkan ke dalam wakil-wakil kita makanya kalau pemilu ini yang bener nah gitu jangan nyari gara-gara ya karena kayak orang Jepang Pak kalau masing-masing kita menjalankan peran kita dengan baik pastikan seluruhnya akan baik ya betul jadi kita lakukan yang berada dalam kendali atau kontrol kita itu Pak memang jadi karakter ya untuk anak-anak yang baik dididik itu menjadi karakternya baik guru sekarang ini bisa juga kontak dengan anak-anak tidak hanya di ruang kelas tapi dimanapun dia berada yang dikatakan oleh Bill Gates boleh bekerja dimanapun kapanpun dengan alat apapun itu sudah terjadi sekarang ini sekarang ini by the way ini ada satu pertanyaan menarik dari Pak Franciscus Sondang yang mengatakan bahwa pendidikan itu mulai dari keluarga dan sejak dari kandungan anak itu harus dididik oleh keluarga dan kenyataannya ternyata tidak berhasil dengan baik tuh karakter-karakter itu dan sekarang ini anak-anak diem kalau dikasih HP jadi handphone ini mungkin harus mahal kali ya supaya diem anaknya nah kita melihat bahwa jelas-jelas begitu anak itu mulai lepas dari keluarga maka kita akan lihat anak itu diserahkan sepenuhnya oleh keluarga kepada sekolah padahal lingkungan tempat tinggal sekitar kita ini sebetulnya juga menjadi bagian untuk pendidikan itu seringkali tidak baik mencontohkan anak-anak yang jelek semua orang bicara secara semau-maunya apalagi sekarang ini bicara kotor bicara dengan bahasa yang tidak benar itu sudah normal terjadi ada lagi yang lebih nekat anaknya dititipkan ke panti asuhan jadi itu menjadi satu hal yang satu hal yang menjadi kiri khas di situasi sekarang ini kalau menurut Romo menurut Pater Heru dan Prof Eko bagaimana cara mendidik siswa agar berkarakter baik dengan situasi saat ini silahkan siapa dulu Pater dulu atau Prof Eko dulu jelas Pater karena susah padahal saya mau melempar ke para orang tua murid termasuk Prof Eko saya menggarisbawahi yang tadi dikatakan ya sekolah tidak bisa segala-galanya ya kan tetapi kita harus sungguh sebagai komunitas belajar mendalami apa yang memang sungguh menjadi panggilannya itu ada dimana itu kan semaksimal mungkin seoptimal mungkin itu yang pertama dan ini harus digarisbawahi yang sukses sering terjadi adalah bahwa udah lah pokoknya udah mengajar ya udah selesai gitu kan jadi guru pokoknya saya udah mengajar kok ya memang kalau sekolah itu artinya sama dengan memberikan pembelajaran memberikan bahan padahal bahan itu bisa dicari dimanapun dan itu sangat membosankan pasti itu yang pertama bagaimana sekolah sebagai komunitas yang tadi yang dimana anak-anak juga feel at home ya kan sehingga pengen lagi dan pengen lagi dan pengen lagi hadir di sekolah saya kok merasa ini sesuatu yang berharga ya yang berharga dan harus disapa dan orang tua harus tahu bahwa anaknya ada di sekolah yang pertama sehingga oke tadi juga ada pertanyaan orang tua sibuk sekali ya oke tapi sama-sama di tengah kesibukan kalau itu ada sebuah proses interaksi ini loh ibu dan bapak putra ibu disini dan lain sebagainya bagaimana menurut bapak dan ibu wah iya anak sering ke sekolah dan apa ya oh iya ketemu ini ketemu itu dan lain sebagainya orang tuanya ayam kan ya kan lalu kalau perlu ya sudah seperti tadi dikatakan ada call center kita sekolah juga harus melayani menjadi lebih maksimal lebih lebih update lebih kekinian lah gitu kan ya memang sibuk ya memang capek tapi ya tidak boleh hanya kemudian karena capek lalu wah itu bukan urusan saya deh gitu kan ya nah juga kalau misalnya di dalam ulangan-ulangan gitu ya bagaimana supaya karakter anak menjunjung tinggi kejujuran itu berkembang misalnya kan gak boleh lalu guru mengatakan ah terserah bukan anak gue kamu nyontek terserah kamu ini ini kan gak bisa ya kan harus berani berbuat sesuatu yang benar ya dan kita sampaikan pada orang tua sejak awal ada sebuah komitmen bersama ya maka saya masih tetap kalau ada sebuah proses interaksi yang sungguh berkembang bagaimanapun juga di tengah kesibukan orang tua masih ada waktu untuk anak-anaknya terima kasih saya rasa itu yang paling tepat ya tetap pendidikan kan pembentukan karakter itu tidak bisa diserahkan kepada orang kepada guru begitu saja kepada sekolah begitu saja tapi seorang seorang orang tua ini harus betul-betul memperhatikan secara menyeluruh kalau guru ketemu anak sekarang ini gak tahu berapa lama paling satu dua jam orang tua bertemu anak itu harusnya 24 jam sehari jadi kesempatan untuk seorang guru dibandingkan dengan dibandingkan oleh seorang apa namanya seorang orang tuanya itu akan sangat berbeda Pater Pak Prof Eko ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik saya tidak masuk satu-satu tapi saya coba masuk ke dalam beberapa pertanyaan sekaligus sekarang ini menteri kita punya satu gaya berpikir yang sangat berbeda salah satu juga yang diserahkan kepada para guru dan para sekolah ini menggunakan pertemuan tatap muka tapi yang terbatas dan waktunya hanya 30 menit setelah itu pasti harus dijelaskan lagi secara daring anak itu juga harus belajar sendiri padahal kita tahu bahwa anak-anak ini dengan cara seperti ini tuh gak gampang bisa jalan nah kemudian setelah itu kita masih juga tahu bahwa ternyata yang namanya menteri kita ini juga tidak paham dengan cara-cara lama sehingga cukup lumayan muter-muter saya kalau saya boleh nambahin satu lagi lebih repot lagi adalah antara Pak Menteri dengan Pak Dirjen ini kelihatannya ada yang putus nah bagaimana kalau sekolah-sekolah ini harus menyikapi hal-hal permasalahan teknis seperti ini saya gak tahu siapa yang mau jawab apakah Pak Terheru atau Prof Eko ya kebijakan sekolah Pak Terheru cepat sekali ya karena lebih cepat mas menteri ya itu profesional justru dekat tapi jauh ya gini lah Pak Richard kalau misalnya menterinya ganti-ganti terus tiap tahun terus menterinya juga perilakunya beda-beda apakah kita akan ikut bingung Pak Richard nah yang diperlukan oleh sekolah adalah setiap sekolah harus punya prinsip yang dipegang teguh mau menterinya ganti setahun sekali lima tahun sekali setiap hari prinsip itulah yang akan membantu kita dalam berbagai situasi mohon maaf menteri kita ini juga membuat panduan karena disuruh oleh publiknya orang Pak Menteri itu maunya Pak Menteri kan awalnya memberikan prinsip-prinsip saja kan Pak bener gak? betul ya kan tapi karena kita tidak terbiasa berpikir secara esensial dan prinsip kita lebih banyak berkutar di urusan operasional dan administratif akhirnya kita tidak bisa menangkap kesempatan yang diberikan oleh Mas Menteri padahal ini kesempatan yang sudah ditunggu lama oleh lembaga pendidikan malah kita minta bikin panduan dong bikin aturan dong bikin buku teknis dong begitu dibuat panduannya malah bingung sendiri kenapa cuma 30 menit kenapa gak 50 menit kenapa gak 2 jam makanya Mas Menteri mengatakan ini panduan ini pedoman setiap sekolah punya karakteristiknya sendiri-sendiri setiap sekolah punya prinsipnya sendiri-sendiri boleh ngapain aja yang penting tidak boleh melanggar prinsip-prinsip pendidikan dan pembelajaran seperti apakah contoh prinsip-prinsip dimaksud Romo Heru akan memberikan contoh prinsip-prinsip dimaksud sehingga kalau ganti-ganti peraturan tetap tenang silahkan Romo terima kasih tadi di presentasi saya saya sudah sampaikan mengenai beberapa hal pokok prinsip dasar values yang kami diskusikan di pengurus MPK KAJ gitu kan sebagai sebuah wujud dari tanggung jawab kita ambil bagian di dalam pedagogi nasional penyelenggaraan sekolah kita itu yang pertama saya kira itu mesti kita pegang yang kedua yang kedua justru pertanyaan mendasar Prop Eko tadi ketika Pak Menteri ini bicara tentang merdeka belajar itu berkah Pak Kutuk saya sungguh prihatin karena banyak yang mengatakan malah bingung artinya kan tidak tahu harus mengembangkan prinsip-prinsip itu secara lebih operasional prinsip dulu dipegang anak itu adalah tanggung jawab kita di sekolah gitu kan dari sisi keselamatannya lah dari sisi penyelenggaraan di sekolahnya lah dari bagaimana dinamik di sekolahnya kalaupun tidak di sekolah bagaimana layanan kita terhadap anak-anak secara sungguh memadai apapun yang terjadi nah saya masih tetap berpegang bagaimana sekolah-sekolah katolik secara maksimal melayani anak-anak itu saya kira yang paling utama yang kedua adalah bagaimana kemudian para guru mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan menarik gitu kan kalau enggak ya sudah anak-anak boreng lalu berantem dengan orang tuanya orang tuanya sudah sewot dan lain sebagainya dan lain sebagainya nah ini menjadi malam petaka yang sebetulnya bermula tadi para gurunya sendiri nggak update gitu nggak mengembangkan dinamik pedagoginya maka ini ini kemudian memperparah pedagoginya tidak dikembangkan teman-teman yang eh apa lulus dari S1 tahun sekian gitu pembelajarannya ya seperti waktu dia kuliah pada tahun itu alapan anaknya tidak terpenjara itu maka salah satu hal yang paling penting bagaimana guru berani mengeksplorasi improvement yang harus terus dikembangkan yang relevan wah tidak sesuai dengan juknis ngapain bunuh dengan juknis gitu kan ya kreatifitas harus harus memberikan ruang dimana kadang-kadang ya kita harus eksplorasi itu kan maka bagaimana forum-forum seperti MPK forum seperti yuk forum apapun menjadi forum kita saling belajar saling memperkaya membuat kita tidak mandek dan dengan demikian kita bisa mempersembahkan untuk apa ya kemajuan keluarga keluarga anak-anak dan pada muaranya adalah juga lingkungan pendidikan di sekitar kita terima kasih Pater Pater Prof Eko saya ingin ikutan nambahin sedikit saya coba melihat dari segi management Menteri boleh menentukan policy boleh mengatakan sebagai guidance tapi ini adalah hanya guide setelah itu selesai maka mesti masuk ke dalam sekolah yang mengatakan objektifnya apa tujuannya apa sih yang dicapai kemudian kita sama-sama antara sekolah guru dan mungkin dibantu oleh tim dari MPK dari yuk dan lain-lain itu menentukan strategi membantu membuat strategi masing-masing harus diserahkan kepada guru untuk membuat taktik bagaimana menghadapi murid dan bagaimana membuat murid ini bisa enjoy dengan sistem dengan cara dengan belajarnya dan bagaimana murid ini bisa bukan hanya belajar tapi justru menikmati dan mengu kalau saya bilang menguber coba push bahwa saya ingin mendapatkan hasil lebih baik lagi nah ini adalah tugas seorang guru dengan taktiknya masing-masing guru ini harus berhubungan dengan sekolah untuk menentukan strategi menurut saya begitu ya betul nggak ya guru harus mengembangkan modul-modul yang menarik ya seperti tadi katakan Prof Eko kuncinya kan disitu itu modul pembelajaran yang menyapa anak-anak yang dengan keanekaragaman ini saya kira ini sesuatu yang yang perlu terus dikembangkan jangan sampai hanya kalau orang bilang kan yaudah pokoknya saya maunya mau mengajar yang ini titik akhir bisanya hanya itu yang repot ternyata tapi juga tidak mau belajar jadilah pembelajar sebelum menjadi pengajar jadilah pembelajar terus menerus sambil menjadi pengajar itu Prof Eko itu belajar terus terima kasih terima kasih dan guru-guru di seluruh dunia seluruh dunia belajar kok yang sama tidak pernah terbayangkan kondisi seperti sekarang ini demikian Pak Richard baik kalau gitu kita ada saya ada satu lagi yang saya ingin coba sharingkan bahwa kita tuh di YUP ini kita kecuali kita berpikir mengenai bagaimana kita mau membantu di dalam knowledge sharing dari beberapa ahli seperti Pater Heru, Prof Eko dan nanti mungkin kita bawa beberapa teman yang lain kita juga akan berpikir untuk bagaimana meningkatkan mutu nanti kita akan coba memasukkan kaizen di dalamnya nah dengan hari ini punya knowledge yang kita belajar dari Prof Eko dan beberapa kebijakan yang muncul dari Pater Heru dan kita lihat bahwa beberapa hal yang penting yang diterapkan di dalam sekolah katolik maka ini kita bisa terapkan langsung dan kami berharap bahwa ada guru-guru yang bisa begitu kreatif mengemas dan merubah menjadi taktik dan kemudian betul-betul mempraktikkan kepada kelasnya kepada murid-muridnya dan mencoba mempelajari apa yang dihasilkan bagaimana anak-anak didik ini bisa menikmati saya paling senang kalau saya mengajar anak didik saya tuh mengerti dan bahkan dia bisa melebihi saya ini satu hal yang buat saya excited sekali kalau saya di kelas dengan 40 orang tiba-tiba ada satu orang yang bisa sharing kejadian sehari-hari yang tiba-tiba juga dengan dia bisa memberitahu kepada teman-temannya ini loh saya berhasil lakukan hal seperti ini maka ini sesuatu yang luar biasa oleh karena itu saya mengajak semua teman-teman guru kepala sekolah wakil kepala sekolah untuk sharingkan hal ini kepada lingkungannya dan kemudian coba mengajak menuliskan menuliskan dua halaman kira-kira apa ide yang diterapkan dan bagaimana menerapkannya dan kemudian apa hasilnya sehingga ini bisa di-sharekan kepada semua orang yang belajar dua orang sebetulnya dua pihak yang sharing akan mendapatkan feedback untuk belajar lebih lanjut yang di-sharingkan belajar dari yang men-sharingkan maka kita akan lihat semuanya akan belajar bersama nah ini saya mengundang untuk semua peserta untuk bisa menuliskan dan dikumpulkan mungkin kalau boleh sekitar tanggal 10 bulan November jadi kira-kira 10 hari dari sekarang sampai dengan tanggal 12 kita akan tutup di panitia dan nanti kita akan pilih 10 kayaknya ini tugas Prof Eko dan saya ini untuk menentukan siapa 10 yang akan ikutan di dalam sharing kemudian kita akan presentkan itu di tanggal 27 kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut boleh disampaikan melalui panitia nanti kami akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang terjawab dan tidak terjawab hari ini itu kami akan coba tampilkan dan kami akan coba jawab begitu mungkin bantuan dari Prof Eko dan Pak Terheru kita harapkan untuk bantuan itu dan yang kemudian yang kedua adalah silakan daftar di link dataku.id itu Ibu Fani yang sudah ceritakan dan nanti kami akan mengirimkan passwordnya masing-masing sehingga bisa mendownload yang namanya sertifikat hari ini saya ingin mengundang Pak Setio Handoyo Pak Setio Handoyo Pantau live bisa ikutan memberikan sedikit sepatah kata oh sorry rupanya suara saya terdengar jelas terdengar Pak terdengar ya saya ulangi sekali lagi ya tugasnya adalah masing-masing guru masing-masing kepala sekolah atau wakil kepala sekolah tolong mengirimkan satu atau dua guru mencoba mempraktekkan apa yang di sharingkan hari ini oleh Pak Terheru dan Prof Eko kemudian menuliskan dengan posisi yang pertama adalah ide knowledge yang akan diterapkan yang sedang diterapkan kemudian bagaimana menerapkannya dan yang ketiga apa hasilnya jadi diharapkan pada waktu menerapkan ini ada taktik-taktik dan strategi tertentu antara guru dengan siswa nah ini bisa di sharingkan sehingga semuanya bisa belajar bersama dan semuanya bisa melihat apa hasilnya bagaimana kita belajar bersamanya nah nanti pada tanggal 27 itu di sharingkan di lewat webinar Prof Eko akan menjadi moderatornya dan akan dibantu oleh Pak Terheru dan ada Pak Fidelis dan Pak Ferry dan Promo Crispinus kelihatan kita akan coba minta untuk ikutan membantu disini nah kalau sudah ini minta tolong dikirimkan paling lambat tanggal 12 kalau bisa tanggal 10 sudah masuk sehingga kami bisa mulai memeriksa dan menentukan 10 yang akan lakukan sharing dan kita akan diskusi di tanggal 27 nanti begitu eh saya ingin mengundang Pak Setio Handoyo kalau Pak Setio Handoyo memantau kalau enggak saya ingin mengembalikan ke Pak Terheru dan Prof Eko untuk memberikan last comment silakan Pak Ter duluan ya terima kasih Mas Richard dan Prof Eko terima kasih Ibu dan Bapak Suster Brother para Romo yang ikut serta di dalam webinar ini atau seminar online ini saya hanya menggarisbawahi di tengah segala kesulitan keterbatasan kemampuan kita untuk terus menerus saling belajar sangat penting untuk mengembangkan imajinasi kita sehingga apapun yang terjadi kita tidak mandek tetapi mampu tetap bukan hanya survive tetapi untuk tumbuh dan berkembang dalam pelayanan kita untuk anak-anak yang dipercayakan Tuhan pada komunitas-komunitas pendidikan kita terima kasih Pak Prof Eko saya akan menegaskan saja yang disampaikan oleh Promo Heru tadi bahwa guru itu harus selalu belajar guru yang berhenti belajar pada hakikatnya dia telah berhenti menjadi seorang guru karena guru yang selalu mengatakan bahwa belajar itu adalah proses sepanjang hayat artinya bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk dirinya demikian Pak Richard baik terima kasih Prof Eko sorry saya terdengar ya terima kasih Prof Eko saya ingin mengundang Pak Hidayat untuk memberikan kata penutup sekaligus menutup dengan doa ya Pak Hidayat ya selamat pagi selamat pagi menjelang siang Romo Heru Prof Eko dan Pak Setio Handoyo Ketua UKAD Pak Hidayat Pak Hidayat Pak Hidayat teman-teman saudara-saudara sekalian yang hadir pada acara hari ini untuk informasi saya ini masih ikut jadi pembina dari Yayasan Umat Peduli Pendidikan yang didirikan pada tahun 2009 oh oke awalnya kami membantu yang disebut dengan TPP atau tim peduli pendidikan di beberapa keusupan dan awalnya memang hanya membantu Pak Setio Handoyo yang melaksanakan sebuah sekolah diperontakan itu dari mau mati sudah udah gak karuan dihidupkan dan terakhir itu menjadi juara di kabupaten persis tempatnya itu di dekat Borobudur nah pada waktu itu sekolah-sekolah kanisius itu menurun ditutup tanahnya dijual nah rupanya banyak yang lebih suka ditutup dan tanahnya itu diperjual belikan saja karena selalu posisinya itu bagus sekali di kota-kota tersebut nah itu awalnya Yayasan Umat Peduli Pendidikan kemudian kita dirikan tetapi karena yang mendirikan itu adalah profesional dan usahawan katolik maka kami komplementer kami tidak banyak mengerti tentang pendidikannya itu sendiri tetapi kita tahu bahwa kalau dimanage secara kacau apalagi tanahnya dijual jadi mau jauh lebih menguntungkan daripada sekolah maka disitulah yuk itu awalnya memikirkan nah tahun 2009 TPP terbentuk sekarang masih ada di keuskupan Agung Semarang dan keuskupan Agung Makassar itu dua yang TPP nya sangat kuat dan menjadikan sekolah-sekolah di daerah sana itu menjadi bagus nah Pak Richard terima kasih sekali selaku ketua yang baru saja diangkat akan melanjutkan jadi kalau saya menutup acara ini sebenarnya saya membuka membuka kegiatan-kegiatan yuk apalagi di dukung oleh Romo Heru dan Pak Profesor dokter 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 lima ya Pak Eko ya itu supaya bisa berlanjut jadi saya menutup untuk membuka sejak 2009 sekarang 2021 ternyata Mbah Corona 9 apa ini yang menyebabkan kita maju tiba-tiba begini pesan yang pakai nama Pater Heru Hendarto itu sebenarnya Pak Ferry Pak Ferry ini lulusan jadi yang akan membantu kita kepada Kaisen Kaisen itu apa sih? Kaisen ini dasar dari total kualiti manajemen bukan ngertinya manajemen oleh karenanya kita akan membawakan Kaisen ini ke sekolah-sekolah LPK sehingga yang kurang baik jadi lebih baik menjadi baik dan yang sudah baik seperti sekolahnya Romo Heru itu akan menjadi lebih baik lagi nah dasar pemikiran saya kok sibuk saja di pendidikan bagaimana kau kalau tadi Pak Eko sama Pak Richard bisa sharing sekolahnya yang hebat saya ini lulusan Karangturi dan saya merasa bahwa Karangturi saya masih cukup hebat sekarang ini keluarga masih menjadi yayasan dan kami selalu secara keluarga ngurusin sekolah itu dan kemudian juga ayah saya ini direktur SMA B2 Negeri Semarang pada waktu pensiun di tahun 65 jadi pendidikan as in my blood dan guru-guru yang hadir di sini Anda ini akan berkesinambungan kegiatannya Pak Richard ini Anda kirim hal-hal yang baik tadi yang Pak Richard akan sharingkan tetapi kalau Anda punya pertanyaan Anda punya keluhan kirim juga ke Pak Richard itu karena kita tidak ngurusin yang bagus yang bagus sudah selesai yang belum bagus yang saya selalu unak-unak dengan Profesor Eko itu dari dulu itu sejak sinode zaman dulu itu sampai sekarang saya itu belajar terus meskipun umur saya lebih banyak tapi saya lebih banyak belajar pada Pak Eko Pak Eko juga banyak belajar dari saya bagaimana supaya restoran yang tutup bisa dibuka lagi dan seterusnya kalau udah kemaleman restoran masih bisa saya bucuk untuk melayani kita itu zaman-zaman muda kami Oke kepada seluruh guru-guru luar biasa lagi adalah ini tahap pertama kita bahas guru tetapi saya tahu bahwa anda itu juga sebanyak keluhan tentang yayasan-yayasan anda itu nah kita ini orang manajemen profesional dan usahawan Katolik ini profesional yang bidangnya hanya memanaj kita mempunyai keterbatasan tapi saya bisa melayani ratusan botel karena how to manage-nya itulah yang penting tidak tidak tangan dua ini tadi my heart my hands ini cuma dua tapi with management we can do a lot nah nampaknya nantinya Pak Richard juga akan menuju ke sana ya jadi demikian barangkali penutupan saya ini adalah pembukaan dari suatu era baru bagi yayasan umat berdua pendidikan ya Pak Hidayat kita akan sharing mengenai SMS School Management System itu di pertemuan berikut yes nah itu juga kepadian kita itu in management dari school management system itu akan menjadi perhatiannya Pak kita dan juga LMS yang banyak masih dikeluhkan itu akan dipersiapkan oleh yuk ini hadirin sekalian sekali lagi saya ucapkan banyak banyak terima kasih yang luar biasa kepada kedua pembicara kita pada hari ini yang langsung direkrut menjadi tokoh-tokoh yayasan umat peduli pendidikan yayasan nggak punya anggota tapi punya tokoh hahaha hahaha kemudian barangkali yang bisa saya sampaikan doa pada pagi hari ini doa penutup Pak Pak Hidayat ditutup oleh Romo oleh Pak Terheru dengan berkat ya jadi marilah kita menutup dengan doa atas nama Bapak dan Putra dan Doh Kudus Amin Bapak di surga kami sungguh berterima kasih atas kesempatan untuk memulai suatu era baru suatu kondisi baru sesudah kita semua mengalami pandemi ini dan menuju ke akhir dari pandemi ini kami percaya bahwa semua yang ada dan semua yang terjadi adalah berkat daripadamu yang ingin membuat kami menjadi lebih baik lagi oleh karenanya syukur kepadamu atas kesempatan pada pagi hari ini untuk membahas hal-hal yang paling penting di dalam kehidupan kita yaitu pendidikan bagi anak-anak kita secara katolik dan akan survive menjadi umatmu yang kau inginkan dari kita semua ini Semuanya ini kita pandatkan melalui putramu yang tuga Tuhan kami Yesus Kristus dan perkenankanlah Romo Heru memberi berkat bagi kita semua Tuhan bersamamu dan bersama Romo Semoga kita sekalian keluarga-keluarga kita rekan-rekan kerja kita sahabat-sahabat kita di lingkungan dimana kita dipercaya melayani anak-anak senantiasa dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Romo Heru Kita boleh foto dulu enggak Boleh Yuk kita foto dulu siapa Fani bagaimana Ah itu Handoyo muncul Halo Pak Handoyo Halo terima kasih semua Romo dan Prof luar biasa Halo Prof terima kasih Pak Ferry terima kasih juga Pak Paulus Terima kasih Ayo kita foto ya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 1 2 1 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayo Mas Eko pelilik lagi yuk Ayo Buka-buka restoran hahaha Saya ikut makannya aja hahaha Di Medan Di Medan itu sama Kalau ke Medan Kalau ke Medan dibawain Duren oleh Pak Hidayat Orang kita ke restoran udah tutup dibuka lagi Pak Hidayat hahaha Cuman ada 2 tipe orang yang bisa membuka restoran pada saat ditutup recording stop Kemungkinan pertama dia adalah pemilik restoran itu yang kedua Mantan Rehman hahaha hahaha Pak Hidayat masuk dimana tuh hahaha Pater Heru ikut dong ya nantinya hahaha Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Thank you sister Bye bye Thank you sister Thank you Terima kasih 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 Terima kasih